Salam juga resmi untuk seluruh sipitas ekonomi ke Universitas Andalan. Saat ini saya sedang berharga di kantor Bukum Sumatera Barat dan tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi gerakan kebunan September untuk menyuarakan keresakan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan oleh aliansi BEM PUNSEL Sumatera Barat. Kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan yang tak kunjung berhenti membuat aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sesumatera Barat menggelar aksi yang diberi nama Gerakan 17 September di kantor Gubernur Sumatera Barat pada selasa 17 September 2019. Peserta pada aksi kali ini berjumlah sekitar 500 orang. Tentukan utama dalam aksi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang telah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Kita minta kepada pemerintah kita yang gagal, gagal, gagal dalam menghadapi masalah yang ada di Riau sana. Apakah sulit untuk memadamkan kebakaran hutan? Apakah sulit untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut? Sulit karena mereka digendam oleh orang yang ada di belakangnya. Betul! Tujuan kita yang pertama, kita yang bertemu dengan pimpinan daerah kita. Kita yang menuntut agar beliau, Bapak Gubernur, menyelesaikan permasalahan terkait darah hutan. Betul! Semoga permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau dan Kalimantan cepat diselesaikan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Dari Padang, Sumatera Barat, Guru Pratiwi dan Nadia Satyadilova melaporkan untuk kentera Andalas.